Kita awal informasi pertama dari peristiwa kebakaran di Lereng, Gunung Agung. Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Bali mencatat, hutan dan lahan yang terbakar di Lereng, Gunung Agung mencapai 1000 hektare lebih. Kebakaran hutan dan lahan melanda 4 dusun di Kecamatan Kubu Karangasem. Tim gabungan BPBD Provinsi Bali, BPBD Karangasem bersama kelompok tani hutan KTH berupaya memadamkan sebaran api di Lereng, Gunung Agung, yang terjadi sejak 27 September 2023. Pencangnya angin dan terik matahari membuat api dengan cepat membakar 1000 hektare lebih hutan dan lahan di Lereng, Gunung, tertinggi di Bali ini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Bali, Imade Rentin menjelaskan, terdapat 4 dusun di Kecamatan Kubu Karangasem yang terpapar kobaran api, yaitu dusun blong, daya, bantas, dan junta. Dari pemetaan yang dilakukan pihak BPBD Provinsi Bali, terdapat 3 sampai 5 titik api, yang sebarannya lebih dari 10 hektare ada di 4 dusun tersebut. Kita hitung luas area jarak keseluruhan yang sudah terbakar, mungkin sudah melebihi 1000 hektare. Tetapi kondisi yang ada sekarang real, kan tidak seluruhnya dalam kondisi apinya menyala. Artinya titik A kita temukan kurang lebih 10 hektare penanganan padam. Berlanjut ke titik B, demikian juga ada 5 sampai 7 hektare. Ketika kita jumlah secara keseluruhan, mungkin lebih dari 1000 hektare. Tetapi kondisi yang ada di lapangan A Stung Kare secara bertahap, tim gabungan bersama kompok masyarakat dan para tokoh masyarakat yang ada di sana, kompok tani hutan, secara intens berkoordinasi dengan kami bersama-sama melakukan upaya pemadaman. Satu titik padam, antisipasi penyebaran ke tempat lain, dan antisipasi juga munculnya titik-titik api lainnya di lokasi yang hampir berdekatan. Sejauh ini upaya pemadaman pada titik api dilakukan secara manual dengan alat seadanya, menggunakan ranting pohon, serta menyebarkan tanah gembur. Ini dilakukan karena akses menuju ke titik api sulit untuk dilalui, petugas pemadam kebakaran. Dipastikan terbakarnya lereng Gunung Agung murni karena faktor alam, yakni akibat gesekan antar ranting dan dedaunan yang kering dampak musim kemarau. Dari Karangasem dan Denpasar, Indira Ari Ainyus melaporkan.